Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di wilayah Bandung Raya sudah memasuki hari ke-13. Pada awal pelaksanaan PSBB masih banyak ditemukan pelanggaran. Namun sering dengan sosialisasi dan sanksi yang diberikan petugas, pelanggaran pun mulai menurun. Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB se-Bandung Raya meliputi kota Bandung, kota Cimahik, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dilaksanakan pada 22 April hingga 5 Mei. Aparat pada tiga hari awal pelaksanaan PSBB hanya melakukan sosialisasi. Awal pelaksanaan PSBB diwarnai banyak pelanggaran. Seiring berjalannya waktu, sejak 25 April hingga hari Senin menunjukkan penurunan pelanggaran. Tren penurunan tersebut terlihat dari data Sat Rantas Polestabes, Bandung. Pelanggaran yang ditemukan petugas di lapangan untuk kendaraan roda dua di antaranya berponcengan, tidak menggunakan sarung tangan, dan tidak menggunakan masker. Sedangkan pelanggaran untuk kendaraan roda empat adalah penumpang yang melebihi ketentuan aturan PSBB, warga yang terindikasi mudik, serta kegiatan yang dipergunakan untuk berbelanja dan jalan-jalan. Jadi kalau untuk penurunan ini cukup drastis sekali. Dari hari pertama itu berada di sekitar seribu pelanggaran, tapi semakin lama semakin berkurang. Artinya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, kemudian juga tidak melebihi batas penumpang ini sudah mulai dipatuhi. Jadi kami sekarang fokusnya kepada masyarakat yang berupaya untuk memasuki kota Bandung tanpa tujuan yang jelas, ataupun masyarakat yang berupaya untuk mudik. Kami akan kembalikan.